Halo Halo apa kabar kalian semua dimanapun anda berada saya pengolah blog www.ic555.com hadir kembali pada episode selanjutnya masih di membahas di kontrol lampu kontrol lampu yang kemarin sudah saya buat juga vlognya kalau kemarin kita menggunakan salah satu pendorong dari dunia IOT semakin terjangkau yaitu SP8266 kalau sekarang kita membahas tentang alat kedua yang memang pendobrak juga ya siapa enggak kenal Raspberry Pi ya alat ini merupakan pendobrak dunia elektronika dan IOT yang semakin ramah terhadap processing yang lebih banyak bitnya Raspberry Pi merupakan sebuah komputer mini yang di dalam boardnya sudah terdapat semua fasilitas yang umumnya terdapat pada komputer atau PC jadi basisnya adalah sebuah chipset yang semakin banyak transistornya yaitu chipset GPU ya kalau di komputer kan prosesor ya prosesor sendiri maker prosesor kemudian ada untuk mengontrol grafik ya ada GPU nyala sendiri nah karena GPU ini semakin canggih dan semakin cepat maka oleh orang-orang di dunia elektronika yang berdasarkan dengan dunia IT juga akhirnya menciptakan sebuah fungsi lain dari GPU yaitu sebagai komputer mini berbasis Linux oke karena ini 32 bit jadi kalau untuk ngidupin LED serasa sangat mubazir ya apalagi untuk ngidupin satu lampu tapi apa salahnya sih kita coba melengkapi piramida IOT nya ini jadi kalau kita lihat Raspberry Pi itu posisinya di sini ya ada di paling bawah ya paling bawah bisa juga antara sini bisa juga ya disini bisa juga sini juga bisa tapi ya kalau saya menurut saya Raspberry Pi itu berada di piramida paling bawah karena langsung berhubungan dengan sensor ya sebenarnya penggunaan atau pemanfaatan Raspberry Pi lebih banyak ke arah dari orang IT jadi programming jadi membuat komputer sederhana gitu ya tetapi kalau kita lihat di komponen ini nah pin IO atau pin yang bisa dihubungkan ke alat sensor kontrol dan segala macam itu lengkap ya layaknya sebuah microcontroller jadi kalau orang IT mungkin atau orang informatika mungkin akan membypass ya membypass ini ya pin-pin ini dia akan lebih ke programming Python nya ke programming grafiknya atau image processing nya nah kalau sebagai tukang solder yang senang berhubungan dengan sensor dengan IO maka kita juga bisa memanfaatkan GPIO yang ada di sini ya GPIO nya ada 40 pin dimana level digitalnya ada level 3,3 volt ya jadi kalau misalnya sensor kalian atau alat kalian berbasis TTL atau 5 volt maka butuh sebuah level shifting level converter untuk pengaman ya bisa aja menggunakan alat-alat yang masih menggunakan 5 volt tapi untuk keamanan agar Raspberry Pi nya yang lumayan harganya ini dapat digunakan lebih lama ya oke pada rangkaian kita kali ini kita akan melanjutkan praktek sebelumnya yaitu menghidupkan lampu ya lampu mengontrol lampu lebih tepatnya menggunakan Raspberry Pi terlihat membahasir seperti seperti kata saya di awal tadi tapi karena ada IO ini kita memanfaatkan aja Anda bisa melihat video saya sebelumnya saya sudah berhasil mengontrol lampu on off melalui web server yang saya masukkan ke SP8266 sedangkan sekarang sekarang kalau di ini apa Raspberry Pi maka lebih gampang lagi di web servernya karena memoronya besar storage juga besar jadi bebas berkreasi di luar sana di web di internet banyak ya terdapat pengoprekan ya pengoprekan ya pengoprekan untuk menghidupkan LED salah satunya yang saya ketemukan adalah ini di website ini di etinkers.com dia menggunakan Raspberry Pi sebagai kontrol terhadap LED ya nah karena saya sering ngoprek ngoprek tapi males untuk memulai dari awal nah saya menggunakan ini sebagai acuan awal nah kemudian saya akan menghidupkan lampu saya dengan menggunakan alat yang ada di gambar ini ya di sini ya ada nih kalau saya lihat ini fitting lampu nah fitting lampu harganya cuma Rp33.000 ya kalau di sini kalian lihat nah fitting lampu nah fitting lampu ini ada sensor ininya ya sebelah kanan ini ada sensor cahaya ya sensor LDR di sini nah ini kalau kembali ke masa lalu sensor LDR ini diciptakan oleh Albert Einstein ya jangan kira Albert Einstein hanya menemukan hukum kekekalan energi dan elektrifitas dan segala macam kalau ini merupakan juga salah satu ciptaan Einstein yang mendapatkan Nobel juga ya foto elektripti ya sebelum relatifitas dia mendapatkan pengakuan di bidang foto elektrik efeknya jadi ini nanti kalau kena cahaya maka akan menyebabkan lampu ini mati tadi relaynya off sedangkan kalau gelap maka lampunya ini akan on ya relaynya terhubung dengan listriknya baik kita kembali ke rangkaian kita sinilah rangkaian saya yang saya gunakan adalah P0 ya P0 ini adalah P0 P0 nah kalau Raspberry Pi gunakanlah SD card yang high class ya untuk kenyamanan ya saya gunakan SD card yang kelas 200 ribuan kemudian ini ada dua buah port USB sini ini bisa dihubungkan ke alat USB manapun bisa kalau cuma satu yang bisa digunakan sebagai port bisa juga dihubungkan ke hub ya hub USB kalau yang paling kiri itu adalah port HDMI untuk display sedangkan IONya ini ya IONya nah IONya ini saya hubungkan seperti halnya praktek kita yang dulu saya hubungkan dengan LED ya ini LED ini ini LED ini ya ini LED ini dalamnya LED sebagai sumber relay dari foto sensitive foto resistor ya LDR ya di dalamnya jadi dia akan berpendak sebagai sumber cahaya layaknya sinar matahari jangan lupa dikasih resistor ya biar LEDnya tidak terbakar jadi yang kita mainkan disini adalah script ya kebanyakan script kalau kita lihat di sini nih nah ini Linux saya apa ini adalah USB saya sudah saya connect kalau kita cek di sini ada ls weblet itu scriptnya senano ini kalau kita lihat di sumber aslinya nah penjelasannya saya hanya copy password dan melakukan sedikit eh modif yang modifikasi ya capture ini nah dia menggunakan library ini yang sudah tersedia dan library satunya lagi dalam library kalau nggak salah nih yang awalnya sebentar dibawahnya kayaknya library http 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 server nah ini sudah tersedia langsung di pythonnya yang saya gunakan oleh Raspberry Pi yang saya gunakan OSnya adalah ini ya rasbian ya jadi pythonnya tuh sudah tersedia library http server nah ini http server ini http server ini hanya untuk testing ya nggak nggak bisa untuk server yang requestnya banyak ya jadi hanya untuk testing aja fungsi-fungsi standar nah Anda bisa masuk ke websitenya dia nih ya nah kalau saya melakukan 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 konsumisasi di bagian-bagian ini ya IP nya saya rubah port nya saya rubah kemudian yang paling bawah yang saya rubah adalah ini port nya nah saya gunakan port 23 ya pin 23 ya pin 23 saya gunakan pin 23 dari GPIO nya kita Raspberry Pi yang lainnya hampir sama ya sama mungkin yang saya rubah saya gabungkan dengan perintah apa script yang dulu kalau di sini nih dia hanya kalau dilihat hasilnya itu dia hanya menggunakan link text ya ini ya link text ini nah kalau saya saya gunakan sebagai tombol ya kalau ini tombol tombol mana ini nah ini tombol button saya gunakan slash button ini nah ini bisa dilihat di video sebelumnya untuk melihat kesamaannya kalau anda copy paste di sini di web ini maka yang muncul adalah link aja link text ya link text oke oke kalau kita lihat dengan kita jalankan bagaimana hasilnya script nya kita jalankan kita keluar dulu ya ini kita jalankan python button 3 web web weblet.py nah dia sudah kita akan membuat server di ini ya 192.168.168 dengan port 8088 kita menuju ke ini aja window capture lagi nah ini adalah alat saya websitenya mana ini dia sudah kadang-kadang agak lambat ya kalau ini jangan jangan terkejut ya karena memang dari python pun mengatakan atau dari beberapa web yang membahas tentang http server itu meng bilang bahwa jangan pakai ini karena ini nggak untuk ini hanya untuk nyoba-nyoba aja hanya untuk nyoba-nyoba fungsi fungsi web server dari Raspberry Pi nah ini aja kan nggak konek kan entah entah routingnya salah atau gimana kita lihat dulu di sini nah ini kan ada sebenernya beberapa error ya kemudian kita coba dulu saya pause dulu bentar ya biar agak cepat videonya oke oke ini ya sudah muncul ya sudah muncul ada request sudah ada lampunya mana ini lampunya nah kata-kata on lampu nyala bro nah ini belum saya nyalakan ini saklarnya ini ya nah ini saklarnya ini belum saya nyalakan ya ini lihat ya di sini kalau saya matikan off nah lampu mati bro nah lampunya mati kan lihat ini ya led ada led di sini ya ini led ini sebagai sumber cahaya dari LDR ya saya on kan makanya lednya akan mati di sini oh ditekan dua kali saya off kan lagi tekan dua kali nah lednya nyala lampunya mati seperti itu sangat sederhana ini kalau kita lihat di script nya ya adakah request request nya kita bisa lihat di sini kalau on ya dia dapat get on ya pencet dua kali baru ini muncul itu aja respon dari http server library nya dari python ya jadi kalau mau lebih respon responsif kalau raspberry pi menggunakan flash ya flash f l a s k nah itu biasanya eh mau membuat web server lewat python tapi untuk untuk coba-coba seperti ini pun bisa ya juga di dalam script ini juga kita ngecek temperatur nya dari jpu nya nah ini temperatur dari jpu baik kita akan coba sekarang ini menghubungkan ke web ke internet ya kan dulu sudah pernah kan kita gunakan yang namanya ini noip.com noip.com oke ini noip.com saya login dulu ya salah salah ok noip.com kita punya dua hostname ya yang aktif nah yang kita pakai kemarin itu adalah lampuku.hob2.hob2.hob2.hob2 kita masuk ke ini dulu jadi dns dari ini harus diaktifkan ya jadi lampuku.hop2.org ini harus diaktifkan dulu karena sesuai dengan ini sehingga IP saya dapat di redirect oleh Dynamic DNS ini kalau kita save ini sudah saya save refresh apakah IP saya sudah dapat oke dia sudah dapat IP IP saya yang terakhir kalau kemudian kita harus melakukan port forwarding untuk menuju ke ini ya ke alat saya yang Raspberry Pi nah Raspberry Pi saya ini sudah terhubung dulu ya setelah dulu port 22 kemudian port 8083 saya delete dulu ini biar nggak bisa diakses sama orang ya saya delete dua-duanya juga saya delete yang kita gunakan lah dari luar kan dia requestnya 8 ke 8088 kalau kalau di script saya kan dari luar kita gunakan 80 kita port forwarding ke 8088 jadi nggak perlu masukkan nggak perlu memasukkan port di belakangnya jadi port 80 adalah port standar web ya web browser ya Nah kalau 8088 itu kita bikin sendiri tadi sesuai dengan contoh ini ya nih pinnya itu kita gunakan ini ya nah ini 8000 80.000 berapapun terserah kalian kalau saya cobanya pakai 8088 tuh angka yang saya suka kemudian kemudian disini kita lakukan forwarding dari 8080 kalau dari luar request port 80 maka di forwarding ke 8088 coba ya kita add ya Oke sudah masuk kita coba di HP saya ya kita lari ke kamera dulu kamera only nah ini ini HP saya ya HP ya HP ya HP saya buka ya sebentar ya oke ada kesalahannya disini ya kesalahannya ketika saya merupakan saya belum internal kliennya belum saya rubah sini nah saya add dulu pastikan IP dan alat Anda benar ya ini HP yang 80 nah ini sudah aktif ini oke kalau kita pindah ke kamera only ya mile pekerja tibaborne uh uh ya dua kali mencetnya loh bisa langsung simple bukan jadi ini saya redirect ya redirect dari luar sana ya tak perlu script tak perlu apanya melakukan yang namanya ini redirection ya redirect ke port ini jadi setiap ada request ke HTTP maka redirect ke port lokal saya di IP ini kemudian di DNS nya saya aktifkan menu IP IP nya benar oke IP benar semua benar kita bisa melakukan kontrol jarak jauh dari internet ini ya itu alatnya tas berify dan led nah sekarang saya contoh pojok sini on mampunya mati bro nah kalau bisa lihat ini saya tidak pakai wifi ya saya pakai 4G ya nah itu lihat lampunya nyala bro nyala kan nah sekarang nge-off lampunya mati bro oke sederhana aja ya tidak perlu ribet ribet hanya menggunakan memanfaatkan pin GPIO kalau saya ini GPIO nya nomor 23 ya biar berjejer ya ini ya saya gunakan GPIO port 16 ini ya port 16 ini namanya GPIO 23 jadi kalau di script saya kalau kita masuk ke script saya nah ini saya matikan dulu kalau gitu CTRL C di script saya nah ini adalah IP saya IP ini port ini ribet dari ini ya HTTP nya ya servernya nah port saya ini ya portnya 23 kebalikan ya ketika on saya menghidupkan hidupkan lampu saya kirim lednya mati ya karena memang ke relay atau saklar otomatis dari lampu fittingnya ini menggunakan lampu nyala atau cahaya keterima sebagai of jadi ketika saya meminta untuk mematikan lampu lednya Hai seperti itu di bawahnya ini adalah artinya cek terus cek terus cek terus cek terus kita jalankan coba ya ini kalau saya saya ambil request dari luar nah ini ada request itu berarti dari luar request 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 kalau saya off nah itu requestnya off kalau on requestnya on kalau off requestnya off nah itu saya pencet ya tombolnya nih di HP saya ya demikian praktek kita hari ini sangat sederhana mungkin sedikit mubazir ya fungsi dari ini tapi karena memang Ayo nya ada dan kalian nanti suatu hari misalnya menemukan pengen menghubungkan sesuatu ya ke dalam Raspberry Pi ya Anda harus mengetahui fungsi-fungsi I.O nya ini sehingga tidak hanya untuk bermain di programming tingkat tinggi ya atau mungkin di level-level level server atau level-level kalau senangnya sih orang-orang itu bermain Raspberry Pi itu digabungkan dengan itu ya kamera ya jadi untuk image processing nah sekarang saya gunakan Raspberry Pi sebagai pengontrol LED saja bisa juga nanti kalau ada waktu saya akan membuat pembahasan tentang Raspberry Pi mungkin untuk membaca DHT 11 untuk mode bass dan segala macam mungkin kalau ada waktu dan tentunya saya akan membahas sesuatu yang orang-orang belum bahas atau orang bahasnya sederhana saya ribetkan ribetkannya seperti apa ya seperti ini menghidupkan lampu mengontrol lampu on off tanpa menggunakan relay jadi jadi bahan-bahan yang di rumah kita gunakan hanya menggunakan LED dan fitting lampu Taman semikian kunjungi web kami di www.ic55.com dan di platform-platform lain di platform medsos kami di fbp fanpage at ic555 atau di instagram at ic555 underscore iot semoga dapat menginspirasi teman-teman lainnya untuk tetap berkarya tetap semangat walaupun di masa pandemi ini sampai jumpa di video selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati